Kompol Kasranto terdakwa kasus peredaran narkoba mengungkapkan besaran rupiah yang diperoleh dari hasil jual sabu. Transaksi haram itu dilakukan dengan Bandar Narkoba Alex Ponpis melalui Aibtu Janto Situmuram. Dari menjual 1 kg sabu, dirinya memperoleh 500 juta rupiah dalam bentuk tunai dari sang bandar. Uang itu kemudian dibagikannya kepada Janto dan Linda Puji Astuti. Linda alias Anita Cepu dalam kasus ini berperan sebagai perantara sabu yang diperdagangkan. Kepada Linda, Kasranto menyerahkan 400 juta rupiah sebagai harga kesepakatan di awal. Kemudian 100 juta rupiah dipecah untuk upah. Kepada Janto, ia menyerahkan 20 juta rupiah sebagai upah telah menjadi kurir. Sementara Anita mengambil 10 juta rupiah sebagai upah perantara. Bagi-bagi uang tersebut dilakukan ketiganya di daerah Kalibaru Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kala itu Janto yang baru bertransaksi dengan Alex Ponpis di Kampung Bari diperintahkan Kasranto untuk kembali ke Kalibaru. Linda pun turut dikabari Kasranto untuk langsung mengambil uang hasil transaksi dengan Alex Ponpis tersebut. Sebagai informasi, asal narkotika jenis sabu yang dijual Linda melalui Kasranto telah terungkap dalam persidangan pada Rabu 8 Februari 2023 lalu. Saat itu, lima penyidik Polda Metro Jaya menjadi saksi di persidangan. Keterangan mereka diawali dari penanggapan Hendra dan May dengan barang bukti 44 gram sabu. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa sabu tersebut didapat dari Aril alias Abeng. Lalu Abeng mendapatkan dari Ahmad Darmawan alias Ambon. Kemudian Ambon mengaku mendapat sabu dari mantan Kapol Sekalibaru Kompol Kasranto. Kompol Kasranto pun mengaku mendapat sabu dari seorang gembong narkoba bernama Linda Puji Astuti alias Anita Cepo. Kemudian Anita mengaku mendapatkannya dari mantan Kapol Resbukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara. Tim penyidik pun melakukan penjebakan agar Dodi datang ke kediaman Anita. Namun ternyata Dodi menyuruh orang kepercayaannya Samsulma Arif alias Arif untuk berpura-pura menjadi dirinya. Arif pun tertangkap oleh tim penyidik kemudian dia diinterogasi. Dari Arif diperoleh keterangan bahwa Anita membeli sabu dari Dodi 1 kg seharga 300 juta rupiah. Uang tersebut pun telah diberikan Anita secara bertahap, yakni tiga kali. Kemudian dari interogasi Arif diperoleh informasi bahwa masih ada sejumlah sabu lagi di kediaman orang tua Dodi di Harjamukti Cibanggis Depok. Berdasarkan informasi itulah tim penyidik menangkap Dodi di kediamannya dan menyita sekitar 2 kg sabu yang dipisah menjadi 2 klip plastik. Kemudian dari interogasi Dodi diperoleh informasi bahwa sabu itu merupakan penyisihan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Dodi pun mengaku dirinya diperintahkan Irjen Polte di Bidahasa yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat untuk menukar sebagian barang bukti tersebut dan menjual ke Adita. Terima kasih telah menonton dan membawa uang sejumlah 500 juta. Pada saat itu Sudari Linda sudah saya hubungi bahwa untuk mengambil uang yang ada di Kalibaru. Terima kasih telah menonton!